Masih bersama kami di Anyu Siang, Pemirsa Wilson dan juga Pemirsa hari ini masyarakat Jakarta lagi berbahagia karena sedang meraihkan hari ulang tahun ke-492. Benar sekali, dan tentunya nanti perayaan ini tidak hanya perayaan biasa namun digelar secara besar-besaran di Silang Monas dan juga ada di Bundaran HI. Nah, Gumur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memimpin upacara ini berjanji perubahan untuk pembangunan DKI Jakarta. Namun juga kebijakan ini tentunya yang akan dibangun oleh Gumur DKI Jakarta ini berpihak kepada warga. Selain Gubernur, upacara peringatan hari jadi DKI Jakarta juga dihadiri oleh Ketua DPRD DKI Jakarta serta jajaran SKPD. Di ulang tahun ke-492 tahun ini, Jakarta menurut Anies tidak hanya semakin lengkap dari segi fasilitas namun juga kebijakan yang berpihak kepada warga. Membuat Jakarta berkeadilan. Program-program yang didorong untuk masyarakat-masyarakat yang pernah berjasa bagi bangsa dan negara diberikan apresiasi. Mereka yang posisinya masih di bawah diberikan fasilitas untuk bisa tumbuh berkembang lebih cepat agar setara dengan yang lainnya. Jadi semangatnya adalah wajah baru Jakarta yang nampak secara fisik dan juga dari sisi pola berpikir dan cara bekerja serta arah kebijakan.